Senin pagi, di hadapan Menko Pembangunan Mausia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Kasa Jenderal Adika Perkasa, Menkes Budi Gunadisadikin, dan Kepala Badan Pompendalukito menandatangani notak sepahaman terkait vaksin Nusantara. Tanpa kehadiran wartawan, penandatanganan notak sepahaman di Mambes TNI AD Gambir, Jakarta Pusat ini seakan mengakhiri polemik uji klinik vaksin Nusantara yang berbasis sel dendritik di RSPAD Gatot Subroto. Menurut notak sepahaman ini, penelitian di RSPAD akan berubah status menjadi penelitian berbasis pelayanan yang tidak boleh dikomersialkan. Meski demikian, penelitiannya sebenarnya serupa dengan penelitian sel dendritik sebelumnya yang dikenal dengan vaksin Nusantara. Seperti pernyataan Kepala RSPAD Gatot Subroto, legend Albertus Budi Sulistya, penelitian di RSPAD berubah status jadi penelitian berbasis pelayanan menggunakan dendritik sel. Penelitian ini serupa dengan penelitian sel dendritik sebelumnya yang orang lebih kenal istilah kerennya, yang masyarakat anggap sebagai vaksin Nusantara. Tujuannya pun tetap, mengunfaatkan sel dendritik untuk meningkatkan imunitas terhadap COVID-19. Kata Budi, seperti dikutip Koran Jawa POS. Lewat kesepakatan yang ditanda tangan ini, penelitian yang digagas mantan Menkes Terewan Agus Putranto ini dipastikan akan mempedomani kaedah sesuai ketentuan undang-undang. Dan sifatnya, autologus atau hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri dan tidak boleh dikomersialkan. Sehingga, tidak perlu persetujuan izin edar. Kepala Badan POM Penelukito juga mengonfirmasi, namanya sekarang penelitian melalui pelayanan. Itu istilahnya. Bepom hanya memberi pengarahan perihal proses penelitian yang sesuai dengan kaedah saintifik. Bepom sudah memiliki panduan SOP untuk pembuatan vaksin. Jadi sekarang, regulasi dan pengawasan ada di Kementerian Kesehatan. Kata Penny, seperti dikutip laman CNN Indonesia.com. Dinas Penerangan TNI AD juga menyatakan, penelitian ini tidak berkaitan dan bukan merupakan kelanjutan dari uji klinik adaptif fase 1 vaksin Nusantara yang masih harus merespon setemuan Badan POM. Penelitian mengenai vaksin dendritik di SVT mengatakan ini, tapi tidak melanjutkan dendritik, bukan di pindah dan sebagainya. Jadi SVT memang mengadakan penelitian mengenai dendritik fasil tersebut. Dendritik fasil tersebut mengatakan penelitian dan nanti penelitiannya tentu akan dilaksanakan oleh tim peneliti. Bukan di pindah ini harusnya. Sel dinritik sebelumnya sudah digunakan untuk pengobatan kanker. Kemudian kini dicoba untuk dikembangkan menjadi senjata melawan COVID-19 lewat penelitian ini. Senin siang Mabes TNI juga menegaskan jika vaksin Nusantara bukan merupakan program dari TNI. Bahwa program vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI. Namun demikian, sesuai dengan sikap pemerintah terkait berbagai bentuk inovasi dalam negeri seperti vaksin dan kebat-kebatan untuk mengenai penanggulangan COVID-19, maka TNI akan selalu mendukungnya dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Kobat dan Makanan, BEPOM, sehingga ada tiga kriteria penting yang harus dipenuhi, yaitu keamanan, efekasi, dan kelayakannya. Mabes TNI juga akan membuat dasar hukum untuk mengatur penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli kesehatan atau peneliti di RSPAD dalam penelitian sel dendritik ini agar tidak mengganggu tugas kedinasan.